PT Kereta Api Indonesia Daob 2 Bandung nutup perlintasan sebidang atau JPL Hiji 57 perbo isuk-isuk 20 Oktober 2024. Dinam prona eta ketak nutup JPL Hiji 57T. Dilakonan luyukana dibukana ger umum jalan layang atau flyover Ciroyom. Senajen gitu nula lempang masih bisa mentas tapi kuduh lewi iet nani tenan jalan. Di bukana jalan layang Ciroyom mengabalukarkan PT Kereta Api Indonesia Daob 2 Bandung nutup perlintasan sebidang atau JPL Hiji 57 antara stasiun Ciroyom Jeng Andir, Kota Bandung. Cek manajer humas PT Kereta Api Indonesia Daob 2 Bandung A.F. Hanapi ketak nutup eta JPL Hiji 57T. Dilakonan keren ngaronjatkan kasal amatan warga Nungalalar Kanak Real Kareta. Senajen kendaraan dipahing naliwat tapi nula lempang masih bisa mentas asal lewi iat nani tenan jalan turta keayaan di Sabudiri Nakana. Luyukana catatan pihak na 17 kecelakaan di perlintasan sebidang Anukandapan di na bulan Januari tepik Oktober 2024. Jumlah korban tilar dunia nitih delapanan turta anu tatu genepan. Penutupan perlintasan untuk mengurangi angka kecelakaan di pintu perlintasan. Mulai bulan Januari sampai dengan Oktober. Angka kecelakaan di pintu perlintasan kurang lebih sudah terjadi sebanyak 17 kali dengan korban meninggal dunia delapan dan enam luka-luka. Pak, ini proses penutupannya berapa lama Pak? Proses penutupan kurang lebih dua jam lah. Dua jam kita selesai tutup. Yang penting jalan ini sudah tidak bisa dilalui dengan pemasangan batalan beton sama perboden di kanan kirinya ya. Selilah bulan Januari tepik Oktober 2024, 27 pantopas simpangan kareta ditutup di antara Genep di Kabupaten Garut, Hiji di Kabupaten Cianjur, Dua di Kabupaten Ciamis, Tilu di Kabupaten Bandung, Genep di Kabupaten Sukabumi, Dua di Kabupaten Tasikmalaya, Dua di Kota Tasikmalaya, Tilu di Kota Bandung, Serta dua di Kabupaten Purwakarta.